Aku bermimpi jadi koruptor 2 Dalam mimpiku sebagai koruptor, aku mantan pejabat sangat tinggi. Dengan beberapa rekan, aku mengambil alih manajemen sebuah bank model Ventura milik pemerintah yang sudah bangkrut. Namanya Bank Banana, karena dalam mimpi itu aku hidup di Banana Republic. Semua pejabat yang berwenang sangat menyeganiku, apa saja yang ku kehendaki dituruti. Aku mengambil alih manajemen dengan hak pilih membeli sampai 80%. Artinya aku boleh membeli dengan harga nominal kapan saja, tetapi juga boleh tidak membelinya. Maksudnya, supaya aku bisa main gila, yakni mengambil resiko besar. Kalau bank itu hancur tidak aku beli, dan bankkainya tetap milik pemerintah. Sebaliknya, kalau karena resiko yang besar itu, bank Banana memperoleh laba besar, aku beli dengan harga nominal. Hebat kan? Bukankah ini dagang biasa? Dengan nama besarku dan rekan-rekan yang semuanya sangat peken, bank Banana berutang dari seluruh dunia ratusan juta dolar. Uangnya ku pinjamkan kepada koncok-koncokku sendiri, bahkan kepada perusahaan yang seluruhnya ku miliki. Semua itu menjadi kredit macet. Kepada pemberi utang seluruh dunia, ku umumkan bahwa kalau mereka mau menyelesaikan tagihan dalam seminggu, ku bayar 10% saja. Kalau tidak, ku kemblang sama sekali. Para pemberi utang dari mancanegara itu memang sudah muak terhadap Bank Banana Republikku. Maka dengan semangat menghina, mereka sepakap. Nah, kepada semua yang berutang kepada Bank Banana, ku anjurkan mendekati mereka dan menawar surat pihutangnya kepada Bank Banana dengan harga 15%. Tentu mereka mau, daripada jauh-jauh ke Jakarta hanya memperoleh 10%. Dibelilah surat tagihan semua pemberi utang kepada Bank Banana dengan harga 15% saja. Namun surat utang tetap surat utang. Ketika konco-konco dan perusahaanku menagih kepada Bank Banana, sebagai pemimpin bank, aku menerimanya sesuai dengan yang tercantum dalam surat utang, 100%. Jadi aku kemplang 90% dari utang Bank Banana yang ku kelola. Hasil kemplangannya ku berikan secara cuma-cuma kepada konco-konco dan kepadaku sendiri. Dari konco-konco itu, tentu aku menerima imbalan sangat besar. Dalam mimpiku sebagai koruptor, yang paling endak dan spektakuler adalah ketika pemerintah menderegulasi dunia perbankan pada Oktober 1988 secara edan-edanan. Setiap orang yang mampu menyetor modal 10 miliar diberi izin mendirikan bank. Ketika itu, aku sudah sangat kaya. Uang 10 miliar tidak ada artinya. Maka kudirikan bank. Yang kukerahkan bukan modal minimal sebesar 10 miliar saja, tapi lebih besar. Mengapa? Aku harus membangun gedung bank semegah mungkin. Lantas, aku harus berpropaganda bahwa bankku sangat bona fide. Lihat gedung yang lokasinya begitu mahal. Gedung itu sendiri mewah. Semua pegawainya berpakaian mahal. Aku perlakukan bank seperti perusahaan dagang kelontong. Bankir yang beneran tidak mengerti cara-cara promosi barang kelontong. Mereka bingung ketika bankku memberi banyak hadiah dan berani bikin bunga deposito sangat tinggi. Tentu bank rugi. Namun, maksudku memang tidak mencari untung dari selisih kurs jual beli valutasi. Strategiku adalah memperoleh uang masyarakat sebanyak-banyaknya yang disimpan di bankku. Uang itu terus kupakai seenak gue. Uang yang terkumpul fantastis besarnya. Uang ini kupakai untuk memberikan kredit kepada perseroan terbatas atau PT yang 100% milikku. PT ini memakai uang masyarakat yang dipercayakan kepada bankku untuk mendirikan pabrik-pabrik. Setiap kali mendirikan pabrik, harganya aku naikkan cukup banyak. Selisihnya aku transfer ke luar negeri dalam bentuk tunai. Jadi aku punya pabrik sekaligus simpanan uang tunai dalam jumlah besar di luar negeri. Memang, ada ketentuan dalam undang-undang perbankan yang mengatakan bahwa pemilik bank dan related parties dilarang meminjam uang dari banknya sendiri melampaui 10% dari modal di store. Pelanggarnya dipidana, selain membayar denda, juga dipenjarakan. BI mengetahui bahwa aku melanggar ketentuan ini selama bertahun-tahun sampai ribuan persen. Namun, pejabat BI yang membidangi pengawasan perbankan, aku suap. Aku memiliki ratusan perusahaan, jelas kreditnya macet semua. Karena perusahaan-perusahaanku tidak memiliki modal berupa saham. Mana mungkin membayar bunga utang dan pokoknya tepat waktu. Tetapi tidak mengapa. Karena bank yang memberi kredit milikku sendiri. Sayang, bankku kalah keliring. Pejabat BI ku sogok. Bukan hanya tidak dihukum, bankku bahkan diberi fasilitas yang dinamakan fasilitas diskonto supaya bisa tetap ikut keliring. Kalau kalah keliling lagi untuk kedua kalinya, ku sogok lagi. Dan bank diberi fasilitas diskonto lagi. Yang namanya fasilitas diskonto kedua. Semua ini akhirnya memang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan dituangkan dalam laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Istilah yang dipakai oleh BPK adalah PASDIS I dan PASDIS II. Ketika 16 bank dilikuidasi, semua orang yang menyimpan uangnya di bank-bank yang tidak ditutup rame-rame mengambil uangnya untuk dipindahkan ke bank yang aman. Terjadilah serbuan besar-besaran. Pemerintah panik untuk menghentikan serbuan itu. BI mengucurkan dana berapa saja. Ketika bankku juga kenar serbu, ini bukan hal yang menjadikan. Aku melihat kesempatan jadi lebih kaya. Seluruh deposito pihak ketiga di bankku berjumlah 1 triliun. Aku telepon BI bahwa aku terkena serbu 1,5 triliun. Pejabat BI mengatakan, dia segera dapat melihat di komputer bahwa seluruh depositoku hanya 1 triliun. Bagaimana bisa disebut sampai 1,5 triliun? Lantas kukatakan kepadanya bahwa nanti kelebihannya kita bagi. Dia mau. Setelah menerima 1,5 triliun, aku mendapat uang tunai sebesar 400 miliar rupiah. Yang 100 miliar rupiah untuk para pejabat BI seperti yang kujanjikan. Aku tahu bahwa cepat atau lambat akan ketahuan. Maka segera saja dataku rusak. Semua komputerku rusak. Sehingga tidak ada data sama sekali. Seluruh kelihayanku dan kawan-kawanku inilah yang mengakibatkan 90% bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 144 triliun rupiah itu menurut audit BPK tidak dapat dipertanggungjawabkan. Buatku itu tidak penting. Yang penting bankku yang sudah jadi bangkai kuserahkan kepada pemerintah. Pemerintah membenahinya dengan uang rakyat pembayar pajak. Aku malahan untung besar karena menggelumbungkan dropping uang yang dibutuhkan untuk menghentikan serbuan. Dan mengantongi hasil penggelembungan ini dalam bentuk tunai. Pejabat BI yang baru sangat lambat mengetahui ada satu kopi yang diberikan kepada BI. Maka dengan dokumen-dokumen itu semua manipulasi dapat direkonstruksi. Kamar yang menyimpan dokumen-dokumen itu dibakar sebenarnya atas saranku juga. Karena uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank milik Kuku Grogotu sendiri akhirnya rusaklah. Kecukupan modalnya minus besar. Pemerintah terpaksa mengamankannya supaya tidak ditutup. Kalau bank itu ditutup, pemerintah harus mengeluarkan banyak uang yang tidak dimilikinya. Untuk membayar pesangon dan mengembalikan uang milik masyarakat. Namun kalau tidak ditutup, banknya rusak berat dan juga merupi. Jadi harus disuntik. Menyuntik dengan uang tunai tidak bisa karena pemerintah tidak punya. Maka disuntiklah dengan surat utang yang terkenal dengan nama Obligasi Rekapitulasi atau OR. Yang jumlahnya puluhan triliun rupiah hanya untuk banku. Pemerintah tidak terima, banku disita. Aku sih senang-senang saja karena aku terbebas dari hujatan para pemilik uang yang mempercayakan uangnya kepada banku. Namun aku tentu pura-pura sedih, memprotes, dan sebagainya. Akhirnya disepakati bahwa aku membayar dengan milik seadanya. Dan kepadaku diberikan pernyataan pelunasan dan pebebasan yang terkenal dengan istilah R&D. Gila, utang seratus dibayar dengan perusahaan yang nilainya hanya lima belas. Dan kepadaku diberikan R&D. Tindakan kriminalku melanggar BMPK dibebaskan. Aneh, pelanggaran pidana bisa ditiadakan oleh perjanjian perdata. Dan yang dibinta dariku hanyalah iktikat baik. Ini sih gampang. Aku mengerutkan dahi sambil hampir menangis dan menyerahkan semua perusahaan yang sudah kugurogo di terlebih dahulu. Alasannya pun kuberikan. Aku utang dolar. Terjadi krisis. Nilu rubiah anjok. Mana mungkin aku dapat membayar utang. Yang aneh lagi, para pejabat tinggi menyuarakannya lebih nyaring daripada aku. Bahwa kerugian itu bukan salahku. Itu kerugian krisis. Aku tertawa geli karena kenyataannya kugurogo di bertahun-tahun. Din raca bank memang tercantum utang dalam dolar yang sangat besar jumlahnya. Namun itu tidak perlu aku bayar. Karena uang simpanan dolarku di luar negeri diblok oleh bank asing besar. Dan atas dasar jaminan tunai itu, bankku diutangi dalam bentuk dolar. Maksudku, untuk menciptakan biaya bunga kredit dalam dolar. Dan karena itu dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Sehingga kewajiban pembayaran pajakku berkurang banyak. Utang pura-pura ini menciptakan kerugian krisis yang dibayar oleh pemerintah. Bayangkan bertubi-tubinya keuntunganku. Ketika IMF memaksa pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan uang ketat luar biasa dengan memberikan bunga deposito sebesar 50% hingga 60% sampai hampir satu tahun. Uang yang kugelapkan di luar negeri kumasukkan ke Indonesia untuk menikmati bunga itu. Biasanya hasil yang tinggi beresiko tinggi. Namun kali ini tidak demikian. Karena keutuhan semua uang yang disimpan di bank dijamin oleh pemerintah apapun yang terjadi dengan bank itu. Inilah yang dinamakan Blanket Guaranty. Para teknokrat itu tak semuanya teh botol. Kalau mereka mulai meraba-raba adanya kecurangan, langsung saja kusogok. Bereslah semuanya. Utangku yang sampai puluhan triliun rupiah kepada bankku sendiri yang disita oleh pemerintah, kubayar dengan perusahaan-perusahaanku yang sudah tidak ada nilainya. Selama mengelola perusahaan-perusahaan yang didanai sepenuhnya oleh bank milikku sendiri itu, aku menggerogotinya dalam bentuk tunai yang kutransfer ke luar negeri. Karena itu, nilai sebenarnya jauh lebih kecil daripada nilai buku. Pemerintah memang paham. Maka hal itu disyaratkan harus dinilai kembali oleh akuntan asing yang bonafit. Akuntan asing itu bisa kusuap. Lihat saja apa yang terjadi di Amerika Serikat. Perusahaan akuntan publik terbesar, Arthur Anderson, sampai bubar karena skandal. Apalagi kelakuan mereka di Indonesia. Memang nilainya merosot, sehingga menjadi lebih kecil daripada yang kusajikan sebelumnya. Namun jumlah perusahaanku begitu banyak. Kalau mula-mula aku ingin menipu membayar seluruh utang dengan 30%, akhirnya pemerintah sepakat aku membayar dengan 50 perusahaan yang, setelah dinilai oleh akuntan asing yang mereka tunjuk, pas untuk membayar seluruh utangku. Aku dinyatakan kooperatif, ditanda tanganilah persetujuan MSAA antara pemerintah dan aku. Disana dinyatakan bahwa aku telah membayar lunas, dan untuk pelanggaranku terhadap BMPK yang sifatnya pidana, diberikan pernyataan pelunasan dan pembebasan. Eh, saya diminta mengelola semua perusahaanku yang sudah menjadi milik pemerintah sebagai pembayaran utangku. Aku bahkan diberi imbalan untuk itu. Tidak ada yang mengendalikan, maka penguasaanku atas semua perusahaan tidak berubah, sehingga aku bebas berpat gulipat mengeluarkan uang tunai dari perusahaanku. Untuk itu, aku memperoleh imbalan lagi. Dalam pengelolaanku itulah nilainya merosot tajam. Satu persatu dijual, dan ternyata hasil keseluruhannya hanya 20% dari utangku. Yang hebat, para teknokrat pejabat itulah yang berteriak bahwa aku tidak bersalah. Kerugian ini sangat wajar karena pos mayor. Saya terkena krisis, kata mereka. Biyayanya harus ditanggung oleh APBN yang diambilkan dari rakyat pembayar pajak. Bayangkan betapa banyak uang tunai yang kuperoleh. Sebagian kecil kupakai untuk membeli kembali perusahaan-perusahaanku yang dilelang oleh BPPN, tetapi dengan harga antara 15% dan 20% saja dari nilai bukunya. Alangkah nikmatnya. Tentu semua harus dengan uang pelicin. Mimpiku masih panjang, namun panjang kolom di surat kabar ini tidak mengizinkan. Nanti aku sambung lagi. Esai ini dikutip dari halaman 15 sampai halaman 29 buku pikiran yang terkorupsi, karya Kwi Kiyan Gi, dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, cetakan pertama tahun 2006. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.